kita lanjutkan membuat website kita dengan memberikan satu tabel, dan disini kita tekan enter untuk memberikan spasi, seperti ini dan kita langsung insert table dan disini akan keluar row, dimana dia akan ada baris-baris ke bawah column, ada baris-baris ke kanan dan disini saya mau memberikan di row mungkin sekitar 3 sedangkan di column mungkin 2, disini ada table width, jika kita sudah mengerti kita bisa memasukkan mungkin lebar halaman page kita mungkin 9,80 pixel sedangkan di border di garis tepi-tepinya saya gunakan 0 cell spading itu antara cell yang satu dengan cell yang lain, itu mungkin saya pakai sekitar 2 disini 2 juga kita bisa mengaktifkan salah satu seperti ini dan tekan ok tabel kita sudah jadi sekarang kita mempunyai tabel seperti ini dan jika kita preview preview in firefox atau mungkin anda bisa di edit browser dan disini anda bisa mungkin menambahkan browser jika anda mempunyai safari bisa memasukkan safari kesini dan pastikan bahwa web browser yang anda pilih itu menjadi default primary browser anda centang yang terpilih disini dan yang lainnya secondary oke kita preview di firefox yang sebelumnya mesti kita ditanyakan apakah penambahan yang baru saja kita lakukan mau disimpan kita tekan yes tabel pada halaman ini tidak akan kelihatan dan kita tekan quit dulu sebelumnya dan saya mau mengaktifkan tabel dan disini ada beberapa properties lagi border non oke seperti itu dan jika kita masuk ke bagian code saat kita memberikan spasi disini akan muncul beberapa parameter lagi mungkin saya mau membuat background color saya klik background color dan di background color saya mau masukkan mungkin seperti ini dan jika kita mau memberikan properties satu properties lagi kita tekan spasi lagi maka akan keluar seperti ini dan saya memberikan light oke dan disini saya masukkan center saya memberikan spasi lagi maka akan keluar seperti ini ini adalah properties dari tabel oke semacam itu sekian pembuatan tabel dan kita akan bertemu lagi di tutorial berikutnya salam selamat menikmati